Morning, saatnya kita update informasi terkini bersama aku Sharon Margret di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal Tafiq Hidayat yang cabut dari PBSI, kemudian aparat Israel yang serbu al-Aqsa, dan mahasiswa Unri yang temui Mendik Butri Stegna di Makarin terkait kasus berjalan seksual. Selain itu, kita akan simak soal rekor terbaru Cina terkait proyek luar angkasanya, dan tentunya ada highlights Coachella 2022. Are you ready? Weekend kemarin, dunia musik dihebohkan dengan penampilan musisi Indonesia di salah satu festival musik terbesar Amerika Serikat. Tiga musisi Indonesia, Nicky Stefania, Rich Bryan, dan Warren Hugh, tampil di Coachella Valley Music and Arts Festival 2022. Nicky jadi musisi Indonesia pertama yang tampil di panggung Coachella. Ia tampil di hari pertama festival 15 April 2022. Nicky juga menggaungkan lagu berbahasa Indonesia di panggung Coachella lewat lantunan lagu sempurna dari Andra and the Backbone. Dan lantunan lagu Indonesia di panggung Coachella ini mendapat sambutan meriah dari penonton. Dalam sebuah wawancara dengan Mustang 88FM, Nicky mengaku sangat bersyukur bisa mencetak sejarah di Coachella. Selain Nicky, ada rapper Rich Bryan yang juga memeriahkan Coachella tahun ini. Rich Bryan, gak pake Fafifu, mengenalkan dirinya berasal dari Indonesia. Gimana? Keren gak tuh? Selain Nicky dan Rich Bryan, penyanyi Indonesia lain juga meramaikan panggung Coachella. Dia adalah Warren Hugh. Kejutan juga hadir di Coachella tahun ini. Drell Band Korea 21 reuniani di Coachella kemarin. 21 sebelumnya telah bubar pada 2017 lalu. Selain itu, juga ada penampilan salah satu legenda pop Jepang Utada Hikaru yang salah satu lagunya cukup akrab di telinga muda-mudi Indonesia tahun 2000-an, First Love. Coachella tahun ini dihadiri oleh sekitar 750 ribu penonton. Headlinersnya ada Billie Eilish, Harry Styles, dan Swedish House Mafia featuring The Weeknd. Wah, seru banget ya Coachella tahun ini. Merinding, lihat musis Indonesia bisa tampil di sana. Dan yang juga spesial, ada liputan khusus Mata Najwa langsung dari balik panggung Coachella lho. Tungguin selengkapnya di Next Journey Mata Najwa ya. Polisi Israel menyerang ratusan warga Palestina di Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Ratusan orang terluka akibat serangan itu. Serangan terjadi pada Jumat 15 April 2022, saat ribuan umat muslim tengah berkumpul di Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat subuh. Pasukan polisi Israel kemudian melontarkan gas air mata dan granat kejut ke kerumunan jemaah di Al-Aqsa. Israeli Defense Force memukul warga yang sedang beribadah dengan tongkat, aparat yang lain menembaki dengan peluru karet. Polisi dari negara yang kerap disebut sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah ini, juga memasuki bangunan Masjid Al-Aqsa dan menahan para jemaah yang dianggap berbuat rusuh. Setidaknya 158 warga Palestina terluka karena insiden ini. Selain itu, polisi Israel menahan sekitar 300 hingga 400 warga Palestina. Kepolisian Israel mengatakan mereka memasuki Kompleks Al-Aqsa untuk memecahkan masa yang melakukan kerusuhan. Klaim mereka, sekelompok orang melempari tembok barat tempat ibadah umat Yahudi dengan batu. Minggu kemarin, 17 April 2022, pasukan polisi Israel kembali memasuki Kompleks Al-Aqsa dan melakukan kekerasan serupa. Times of Gaza melaporkan sekitar 50 warga Palestina luka-luka karena peristiwa ini. Insiden serupa juga terjadi pada Ramadan tahun 2021 lalu. Pasukan polisi Israel memperlakukan pembatasan terhadap jemaah yang ingin beribadah di Al-Aqsa. Polisi kemudian menyerang jemaah yang sedang beribadah. Insiden tahun lalu menjadi permulaan memanasnya perang di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia turut bereaksi atas insiden di Al-Aqsa. Lewat akun Twitter resmi, Kemlu mengatakan bahwa kekerasan terhadap warga sipil harus segera dihentikan. Apa ya solusi damai bagi dua negara ini? Banyak pertemuan, banyak perjanjian, tapi eskalasi konflik ada terus. Coba tulis di kolom komentar, kira-kira menurutmu gimana solusi damainya? Setelah Doton Universitas Riau terdakwa kasus pelecehan seksual Syafri Harto, difonis bebas oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, pendamping korban menemui Mendik Butristek Nadima Karim di Jakarta. Kamis 14 April 2022, Perwakilan Korps Mahasiswa Hubungan Internasional, Komahi Unri, menemui Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadima Karim. Jadi kita sebelumnya di Unri itu ada sebuah satuan tugas yang menyelidiki kasus itu yang dibentuk oleh Kemendik But. Nah hasil satuan tugas yang dibentuk oleh Unri itu sudah selesai Februari kemarin dan berupa hasil-hasil poin-poin rekomendasi yang dibentuk oleh mereka, mau itu saksi atau segala macam, dan itu sudah dikirpan Kemendik But. Dan Mas Nadim juga berbicara dalam hal ini, mereka akan membuat sebuah tim yang akan menyespestigasi poin-poin atau hasil rekomendasi yang sudah dibuat oleh tim Satgas Undri dan kemudian akan dikeluarkan oleh Kemendik But dalam suatu putusan yang harus diataati oleh rektor nanti. Sementara itu dalam unggahan Instagramnya, Mendik Butristek Nadima Karim menyatakan komitmennya untuk terus memastikan Permendik Butristek tentang kekerasan seksual terlaksana. Dosen Undri Syafri Harto diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi bimbingannya yang berinisial L. Korban mengaku Syafri mencium pipi serta kening korban. Syafri juga mencoba mencium bibir korban. Saya mendapatkan kekuatan untuk membela diri saya karena saya tidak ingin ada orang lagi yang berhasil atau dengan seenaknya menginjak harga diri saya. Karena saya tahu apa yang salah saya alami saat ini tidak hanya dialami oleh saya. Jika dengan semudah itu dia melakukan hal keji kepada saya, maka mungkin banyak perempuan lain yang juga merasakan hal itu. Setelah menjalani proses hukum, Syafri difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru 30 Maret 2022. Karena dinilai kekurangan bukti dan saksi, maka hakim menyatakan Syafri tidak terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya. Yuk, kita dukung pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual seperti ini. Dan semoga korban tidak makin tertekan pas Syafri difonis bebas terduga pelaku ya. Dan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual di kampus maupun di mana saja. Ingat, Undang-Undang TPKS sudah mau sah lho. Lagi-lagi ada kabar yang menghebohkan dunia olahraga. Mantan pembulu tangkis Taufik Hidayat mundur dari posisi staf ahli pembinaan dan prestasi pengurus pusat PBSI per Maret 2022 kemarin. Kenapa ya? Dalam wawancara bersama Jawa POS 14 April 2022 kemarin, peraih emas Olimpiada Atena 2004 ini mengungkapkan alasannya mundur dari PBSI. Kata Taufik, ia tak lagi sejalan dengan sistem pembinaan di BINPRES PBSI. Ia juga mengungkapkan tak dilibatkan dalam beberapa masalah internal dalam organisasi yang berpusat di Cipayong itu. Bahkan, Taufik juga berujar kalau ada dirinya atau tidak, PBSI akan tetap baik-baik saja. Dia juga nggak mau sekadar jadi pajangan, katanya. Taufik memang dikenal kritis terhadap PBSI, terutama dalam konteks prestasi nomor Tunggal Putra Indonesia. Meski berhasil meraih Piala Thomas tahun kemarin, performa dua Tunggal Putra Andalan Indonesia di turnamen individu Antoni Ginting dan Jonathan Christie belum konsisten. Tak ada Tunggal Putra Indonesia yang berhasil raih gelar Super 500 ke atas dalam dua tahun terakhir. Taufik pun menyarankan, pelatih yang tak bisa mengantarkan pemain jadi juara harus diganti. Ya, nggak sembarangan sih A.A.Taufik ini. Dia adalah juara dunia 2005, juga prime menali Emas Olimpiada 2004. Patut diperhatikan sih suara salah satu legenda badminton Indonesia ini. Hmm, A.A.Taufik udah cabut dari PBS ini. Semoga nggak bikin pembinaan dan prestasi pebulu tangkis kita loyo ya. Dan nggak bikin A.A.Taufik berhenti melontarkan kritik yang membangun. Semoga bisa berkontribusi dengan cara yang lain. Tiga astronot Cina menyelesaikan misi 183 hari di luar angkasa. Itu jadi rekor misi luar angkasa terlama Cina. Tiga astronot itu bernama Chai Chikang, Yei Kuang Fu, dan Wang Yaping yang tergabung dalam misi Shen Chou-13. Mereka pertama kali berangkat ke luar angkasa pada Oktober 2021 lalu. Ketiganya mendarat lagi di Padang Gobi, Mongolia, 16 April 2022 kemarin. Nah, Cina nggak berhenti di sini aja nih. Negara pimpinan Xi Jinping itu akan meluncurkan misi pesawat kargo Tian Chou-4, juga misi yang diisi tiga awak Shen Chou-14. Cina punya ambisi untuk jadi negara super power di bidang penjelajahan luar angkasa pada 2030. Di Asia, Cina bisa dibilang lebih maju dalam proyek luar angkasa dibanding negara Asia lainnya. Sementara itu, misi berawak terlama di luar angkasa masih dipegang kosmonat Rusia, Valery Polyakov. Ia berada di luar angkasa selama 437,75 hari. Rekor itu ia bikin pada 1995. Indonesia kapan ya bisa ngirim astronot ke luar angkasa? BBM ke luar angkasa mahal. Belum sanggup. Sekian dulu serapa informasi untukmu. Besok, narasi pagian kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Rasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung pagi ini. Saya Sharon Margrid, pamit undur diri. Sehat, semangat semua. Bye!